Oke bang kembali bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengkopikan file game atau mungkin file pkg atau mungkin package ke harddisk eksternal ya atau mungkin flashdisk mungkin kalian bisa pakai flashdisk atau mungkin pakai harddisk ya harddisk eksternal Tapi kasusnya disini saya menggunakan harddisk eksternal yang kemarin-kemarin baru saya bikin ya Dan sebenarnya untuk cara mengkopikannya gampang banget ya kalian cukup siapin aja siapin file yang ada nama pkgnya gitu kan misalnya disini Ini hasil kalian nih misalnya contohnya kalian punya ini ya kan punya ini hasil pkgnya kalau misalnya kalian ekstrak kayak begini Dan kalau misalnya yang pkg itu contohnya ya disini kita akan melihat disini nih ya kan nah disini ada pkgnya ada file-filenya ada persona ada The Last of Us ada God of War Ascension dan ada Red Dead Redemption ya Dan ini ada size-size nya juga dan kalau misalnya kalian copy langsung contohnya kayak begini ya kan disini kita akan copy Nah nanti akan munculnya seperti ini the file blah 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 is too large for the destination file system Kalau misalnya VAT32 itu batasnya itu kalau nggak salah 4GB ya jadi kalau misalnya lebih dari 4GB ya itu bakal jadi misalnya kalau lebih dari 4GB ya bakal jadi kayak gini gitu ya jadi terblokir ya gitu Kecuali kalau misalnya format harddisk kalian NTFS kalau misalnya NTFS bisa langsung di copy tapi yang akan terbaca di PS3 nya gitu ya Dan disini saya saranin kalian bikin folder baru dulu ya karena kalau misalnya nih kalau misalnya di file downloadan ini misalnya ada 4 game nih ada 4 game Itu kalau misalnya saya pilih itu langsung semuanya langsung ke copy di harddisk kalian kalau misalnya kalian mau semuanya langsung ya nggak usah bikin folder terpisah Kalau misalnya kalian mau misalnya kalian mau cuma satu game doang nih misalnya saya cuma persona doang persona misalnya persona 5 deh ya Dan sini kita akan masukin ya yang persona ini kita akan masukin nah setelah kalian masukin kalian cukup download aja software yang bernama Split 4G ya kalian bisa dapet di deskripsi di bawah juga ya Dan disini kita akan ke compress mungkin ya disini kita akan split 4G ini dan sini kita akan membuka split4g.exe nya ya kan Dan sini kita akan search game foldernya atau mungkin sumber gamenya ada dimana ya jadi kalian simpennya dimana gitu kan misalnya di ID tadi saya simpen di game lalu di PSN stuff lalu di download lalu di personal 5 ya Nah nanti file-nya yang terpilihnya adalah yang ini yang cuma satu doang kalau misalnya disini saya pilih yang download ini ya kan misalnya di double click nanti akan 3 gitu ya Jadi itu bakal waktunya lama banget gitu dan karena disini saya cuma pengennya personal 5 jadi ya saya pindahin ke folder gitu kan special folder lalu disini nanti akan muncul di personal 5 ini Karena saya udah masukin juga ya personal 5 tadi sudah saya pindahin dan sini kita akan oke nah disini untuk destination game foldernya atau mungkin dimana nanti tempatnya kalian Menyimpannya dimana kalau misalnya udah dibagi-bagi gitu ya file-nya gitu Nah kalau misalnya kalian mau langsung di Hardis eksternal yang punya kalian gitu ya silahkan pilih aja hardis eksternalnya ada dimana ada di praktisi apa gitu ya misalnya ada di E ada di D atau mungkin Ada di F ada G ya tersekerja lah ya pokoknya kalian cari aja dan sini kita akan E saja langsung karena yang saya punya E gitu kan Dan disini kalian simpen di luar jangan di dalam folder kalau misalnya di dalam folder nggak tahu sih ya kayaknya nggak akan bisa juga Dan disini kita akan oke saja dan disini kita akan start ya dan nanti akan muncul search folder contain one big files ya disini ada 4GB ya 4GB lebih Disini kita akan oke saja dan disini kita akan menunggu sampai loadingnya beres ya disini mungkin nggak ada waktunya ya atau mungkin disini Nggak ada nggak ada waktunya ya jadi nggak ada waktu eh tapi disini ada waktunya nih sekitar 7,5 menit disini kita akan tungguin sampai 100% ya sampai beres Oke jadi setelah menunggu gitu ya lumayan lama juga disini ada tulisannya finish gitu ya dan disini kita akan exit saja Dan disini sebenarnya kita sudah bisa gitu ya sudah bisa langsung melihat gitu ya disini sebenarnya ini jangan disimpen di dalam folder ya Kalian simpen aja di luar gitu ya contohnya nah contohnya kayak begitu dan ya biar gampang juga ya Dan nanti mungkin ya untuk cara menginstallnya nanti saya akan bikin di video terpisah karena jujur lumayan complicated untuk menginstallnya Jadi nantilah saya akan bikin gitu tapi sebenarnya sudah bisa juga sih cara installnya tapi ya nantilah di video terpisah gitu ya Dan untuk video kali ini kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa Nama saya Arie dari Twitter berkasihan dan thanks for watching bye bye Sub indo by broth3rmax